Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Cisa Sehan Kenanga, salah satu mahasiswa aktif Angkatan 2018 dari STKIP PGRI Sumatera Barat yang sekarang sedang duduk di semester 5 dan mengikuti program kredit earning di Universitas Andalas Baiklah, pada video kali ini saya ingin mengajar rekan-rekan semua untuk mereview dan mengulas kembali sebuah buku karangan Robert Van Niel yang berjudul Munculnya Elite Modern Indonesia Nah, sebelum masuk kepada penjelasan dan review pribadi dari saya, mari kita lihat informasi buku Baik, mengenai informasi buku ini sendiri, buku ini diberi judul dengan munculnya sebuah elite modern Indonesia atau dengan judul aslinya The Emergence of the Modern Indonesian Elite Nah, buku ini ditulis atau disusun oleh Robert Van Niel dan diterbitkan oleh PT Dunia Pustaka Jaya Nah, buku ini sendiri sudah mengalami beberapa kali percetakan, diantaranya cetakan pertamanya pada tahun 1984 dan cetakan keduanya sekitar tahun 2009 Nah, menurut saya secara singkatnya, buku ini sudah pasti menjelaskan bagaimana kronologi terbentuknya sebuah elite modern di Indonesia dan apa itu elite modern di Indonesia yang setelah saya baca, di mana modern elite Indonesia ini mengarah kepada terbentuknya atau lahirnya sebuah golongan terpelajar atau orang-orang berpendidikan di Indonesia pada tahun 1900-an tersebut Nah, pada buku ini sendiri juga dijelaskan bagaimana Jawa sebagai sentral atau pusat pemerintahan dari pemerintahan Belanda pada masa itu Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana pendapat atau review pribadi saya secara lebih dalam tentang buku ini Nah, dari yang saya baca, buku ini menjelaskan pada masa itu atau sekitar tahun 1900-an tersebut bagaimana Jawa menjadi pusat atau menjadi sentral pemerintahan dari pemerintahan Belanda pada masa itu Nah, Jawa ini sendiri dibagi menjadi beberapa penduduk di dalamnya atau beberapa bagian masyarakat yang hidup di dalamnya Contohnya seperti masyarakat pribumi itu sendiri, masyarakat Eropa, pemerintahan Belanda, Jawa, Cina, dan Arab Nah, di mana mereka memiliki kedudukan dan status berbeda atau beberapa pengaruh yang berbeda pula di mana ada pengaruh yang kuat dan pengaruh yang lemah Nah, sebagai penjelasan singkatnya yang saya baca, contohnya seperti Cina dan Arab mereka lebih mendominasi sebagai pedagang ataupun orang-orang yang lebih mengarah pada kehidupan keuangan Mereka tidak terlalu berpengaruh kepada pemerintahan pada masa itu karena pada dasarnya atau pada basicnya mereka adalah seorang atau para pedagang Nah, Arab ini bisa dari wilayah Arab Timur dan India Muslim Sedangkan Cina sudah pasti untuk Cina yang pergi berdagang ataupun pergi belayar hingga sampai ke Indonesia Nah, sedangkan rakyat pribumi sendiri Nah, untuk rakyat pribumi ini sendiri dia dibagi menjadi beberapa golongan atau beberapa jenis seperti contohnya pribumi yang merupakan petani ataupun masyarakat miskin ataupun masyarakat biasa yang tidak terlahir dari keluarga bangsawan atau memang terlahir dari kalangan kasta atau rakyat rendah pada masa itu Nah, sedangkan pribumi lainnya itu berada atau terlahir sebagai salah satu keluarga bangsawan yang memiliki pengaruh atau kasta lebih tinggi dibandingkan rakyat biasa tadi Nah, biasanya di Jawa ini seperti yang sudah pernah saya sampaikan di Jawa ini disebut dengan priai yang memiliki kekuasaan lebih dan para bupati yang sangat dihormati Nah, sedangkan dari Belanda ataupun masyarakat Eropa mereka sudah pastinya memiliki kekuasaan yang penuh dan sangat berpengaruh di Jawa pada masa atau tahun 1900-an tersebut karena seperti yang kita ketahui sudah lama Belanda menduduki atau menguasai India-Belanda yang sekarang kita sebut Indonesia ini Nah, dari buku ini juga dibagi kepada beberapa kronologi seperti contohnya buku ini menjelaskan dari sisi orang Eropa dengan sisi masyarakat pribumi Nah, saya akan mulai kepada masyarakat Eropa terlebih dahulu Oke, baik dari sisi pemerintahan Belanda sendiri banyak yang terjadi seperti di jelaskan di dalam buku ini saya sendiri tidak akan menjelaskan semua yang ada di dalam buku ini bahkan akan memakan waktu jadi saya akan memilih atau merikasnya menurut perspektif saya pribadi setelah membaca buku ini dimana yang menarik perhatian saya adalah di buku ini dijelaskan sekali bahwa pada masa atau tahun 1900-an tersebut pemerintahan Belanda memiliki banyak sekali percabangan atau pola pikir yang berbeda dalam menjelaskan pemerintahan dan tidak seperti yang dijelaskan pada umumnya ternyata Belanda yang menjajah atau menguasai Jawa pada masa itu atau menguasai India-Belanda pada masa itu tidaklah berada semuanya pada satu jalur melainkan mereka memiliki banyak perspektif juga atau memiliki banyak perbedaan pendapat contohnya seperti pada masa itu lahirnya atau munculnya banyak partai-partai di pemerintahan Belanda dimana setiap partai ini dijelaskan pada buku yang memiliki perbedaan terhadap bagaimana caranya mengelola tanah jajahannya setiap partai memiliki menteri jajahannya sendiri atau pakar jajahannya sendiri setiap partai memiliki orang-orang yang mereka percayakan untuk diberikan amanat untuk menguasai atau menjalankan negeri jajahan sehingga banyak sekali partai-partai tersebut yang bertentangan tujuan dan selain tujuannya juga kepentingan di dalam partai tersebut salah satu contoh lainnya lagi lahirnya perbedaan pendapat atau perbedaan pikiran antara konservatif dengan liberal seperti yang kita ketahui itu adalah dua haluan yang berbeda tidak dijelaskan bahwa Belanda berada dalam satu jalur selama pemerintahan Indonesia ini nah setelah partai-partai tadi memiliki banyak perbedaan dan segala macamnya sistem tanah paksa yang pada itu dibentuk dan juga dihapus dan ditentang oleh beberapa kelompok karena menurut beberapa golongan sistem tanah paksanya membawa kerugian atau tidak membawa keuntungan karena terjadi banyak korupsi banyak sekali pertentangan atau aturan-aturannya tidak dijalankan sesuai aturan sistem tanah paksa sehingga tahap per tahap pemerintahan Belanda ditentang dan dilaksanakan pemerintahan baru seperti salah satunya pemerintahan liberal dimana pada masa itu di Jawa diperbolehkan para pihak swasta memasuki Jawa dan melakukan perdagangan bebas agar tujuannya tidak membuat ekonomi Belanda ajok pada masa itu namun secara lambat lawan waktu ke waktu pemerintah swasta atau pihak swasta pihak swasta ini menyebabkan ingin mendominasi keuangan ataupun ingin memberikan pengaruh lebih sehingga pada masa itu juga diganti hingga pada akhirnya pemerintah ini memutuskan atau membentuk sebuah politik etis dimana politik etis ini seingat saya muncul karena banyaknya pertentangan atau banyaknya kontra terhadap perlakuan Belanda ke masyarakat kebunyi nah secara umumnya digambarkan bahwasannya sistem tanah paksa atau sistem-sistem sebelumnya membuat masyarakat peribumi berada dalam kesensaraan berada dalam hal yang sangat buruk sehingga ada beberapa golongan atau beberapa partai juga yang menentang hal tersebut dan berbicara bahwasannya negeri jajahan harus dibalas budinya atau harus dikembalikan lagi sebagaimana yang telah mereka berikan atau yang telah tanah jajahan tanah jajahan berikan kepada wilayah induk seperti Belanda namun ada beberapa golongan juga yang menentang misalnya tanah jajahan itu bisa dipakai sepenuhnya oleh wilayah induk tanpa mempedulikan apa yang terjadi di wilayah jajahan sehingga yang menarik buat saya adalah pada masa itu Belanda sendiri ternyata banyak pro dan kontra di dalam pemerintahannya nah kenapa tadi saya bilang politik etis ini atau lahirnya elit Indonesia ini mengarah pada munculnya golongan terpelajar tadi saya sudah membahas tentang balas budi nah balas budi ini sendiri salah satunya adalah menciptakan sistem pendidikan atau memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat peribumi nah pada awalnya layanan pendidikan ini sendiri diciptakan atau diberikan untuk hanya kalangan bangsawan saja atau anak-anak yang lahir dari keluarga yang memiliki pengaruh seperti anak-anak bangsawan dan anak-anak Indo-Eropa yang memiliki kedudukan di atas masyarakat peribumi biasa namun ada beberapa golongan dari masyarakat lokal yang menuntut eksistensi terhadap itu dan menuntut sekolah atau pendidikan disamaratakan untuk masyarakat biasa juga nah hal ini setelah masyarakat Indonesia menikmati atau merasakan bagaimana pendidikan dan bersekolah hingga lahirlah golongan terpelajar nah dari sisi masyarakat Indonesia pada waktu itu dimana dari berbagai golongan dan dari berbagai kelompok di Jawa tersebut kayak seperti tadi yang sudah saya jelaskan di depan tadi seperti golongan pria ibu pati bangsawan dan lain-lain tersebut mereka mengalami atau merasakan pendidikan nah di Indonesia sendiri terjadi atau terbentuklah beberapa partai partai yang memiliki pola pikir atau cara pandang tersendiri terhadap baksa Indonesia ini bagaimana cara pandang mereka terhadap pemerintahan Belanda pada masa itu bagaimana cara pandang mereka terhadap apa yang harus mereka ubah dan apa yang harus mereka jalankan salah satu contohnya itu terbentuknya suatu partai serekat Islam yang ditirikan oleh tiga pendiri nah serekat Islam ini memiliki pandangan bahwasannya pemerintahan atau pada masa itu Islam harus dijadikan sebagai bagaimana ya bahasanya sebagai acuan utama terhadap partai mereka dan terhadap negeri Indonesia pada waktu itu selain itu muncul lagi partai-partai golongan terpelajar seperti Budi Tomo dan lain-lain yang membawa bangsa Indonesia ini lambat-lambat ke arah yang lebih baik dan ke arah yang menentuk eksistensi sendiri terhadap nutunya nah maka dari itu menurut saya itu yang membuat saya tertarik membaca buku ini karena tidak semua yang dijelaskan bahwasannya Belanda menjajah Indonesia dan tidak memiliki rasa pihak Indonesia mungkin sebagian besar memang seperti itu tetapi menurut saya pribadi setelah membaca buku ini pemerintahan Belanda pun pada masa itu memiliki golongan atau orang-orang yang masih memikirkan nasib pribumi atau masih memikirkan bagaimana pribumi ini terus berjalan dan dapat membantu atau menyokong pemerintahan secara manusiawi lebih manusiawi tidak seperti golongan-golongan lain yang hanya ingin memeras memakai tenaga dan menyiksa rakyat Indonesia hanya demi kepentingan negara Induk tanpa memikirkan perspektif panjangnya nah golongan lain inilah yang berpikiran jika rakyat pribumi berpendidikan rakyat pribumi hidup dalam status yang layak maka mereka yang lebih cerdas mereka yang lebih memiliki tenaga yang baik segala macam yang lebih positif maka akan lebih membawa pemerintahan yang lebih baik maka dari itu itu harapan golongan ini namun ternyata pada akhirnya golongan terpelajar ini tadi atau golongan atau golongan yang berpendidikan ini menuntut haknya sendiri terhadap bangsanya mereka sadar apa yang harus mereka lakukan dan mereka memiliki pemikiran sendiri terhadap bangsa Indonesia saya itu bagian yang menarik dalam buku ini dan kesimpulan saya atau menurut saya kekurangan dalam buku ini hanya ada beberapa kata yang mungkin salah cetak sehingga membuat bingung dan selebihnya buku ini dikemas dalam bentuk pola pikir yang baik dalam bentuk perspektif yang baik dan sangat jelas mungkin hanya itu pendapat dari saya lebih dan kurangnya apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf saya akhiri dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati